Untuk dia di tim Bali United bukan 1-2 pemain yang sangat berbahaya, semuanya juga sangat berbahaya, jadi kita perlu waspadai. Pemain back kanan Dewa United, Dias anggap menyatakan siap menghadapi mantan rekan satu timnya di skuad Bali United. Dias dan kawan-kawan optimis untuk fokus dan disiplin agar bisa mencuri poin di dipta pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Saat ditanya siapa pemain Bali United yang paling berbahaya, Dias menjawab semua pemain Bali United bisa berbahaya. Apa yang seperti Kuts bilang, kita dalam keadaan sehat semuanya, Alhamdulillah. Dan kita juga tim Dewa United akan berjuang untuk mendapatkan poin di sini dan juga semoga Allah memudahkannya. Untuk Dias di tim Bali United bukan 1-2 pemain yang sangat berbahaya, semuanya juga sangat berbahaya, jadi kita perlu waspadai. Dan kita juga harus bekerja kompak, lebih keras lagi, lebih siap lagi, dan lebih fokus lagi untuk menjaga pertahanan dari Dewa United. Dan mudah-mudahan besok juga kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk tim Dewa United. Menurut Dias, sebagai pemain bola profesional, kita harus siap dengan menghadapi segala keadaan. Tapi yang pasti, Dias dan teman-teman akan menikmati sebuah pertandingan besok. Jadi, tidak ada rasa panik ataupun rasa takut, tidak ada. Yang pasti kita hanya sedikit lebih fokus lagi, lebih siap lagi, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik buat Dewa United. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!